Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang, selamat berkembang dan berjumpa kembali di dalam channel saya, Pasien Dayat09. Oke kali ini tepatnya hari Jumat tanggal 10 November 2023. Saya sengaja datang langsung yaitu di tempat usahanya Farel Prayoga. Halo teman-teman semua dukung terus saya Farel Prayoga dan jangan lupa subscribe channel Dayat09. Terima kasih. Yaitu usahanya Ibu Siti, yaitu mau mendirikan ini sudah berdiri artinya mau usaha yaitu namanya rumah makan ya. Ini rumah makan ini sudah berdiri untuk dinding-dindingnya dan kini masih dikerjakan ini barusan dindingnya diplamir ya. Ini dindingnya diplamir ya sudah diplamir sudah digosok dan ini ada colokan listrik itu ya. Nah itu colokan listrik 1, 2, 3, 4 dan di dalam itu ada. Nah sekarang prosesnya hingga saat ini masih tahap apa ya, digosok, diamplas dulu ya. Untuk plamirnya ini nanti sesudah digosok, kalau sudah halus total nanti pasti akan dikasih warna ya sesuai dengan yang diinginkan pastinya. Nah jadi saya tunjukkan agak jauh ya biar kalian tahu seberapa luas ini area yang sudah berdiri kokoh ini guys. Nah itu yang di dalam itu pastinya itu nanti dapur rencana ya. Jadi untuk meja-meja makannya nanti di area sini ya. Jadi kita di tempat yang terbuka begini kita nanti kalau beli makan di sini ya. Beginilah situasinya, kondisinya bangunan yang rencana mau dibikin rumah makan kali ini. biar kita tahu ini masih dalam tahap penggosokan ya biar halus dindingnya. Ini di tepi jalan raya guys ya. Ini tepi jalan raya. Nah kalau kita arahkan ke arah sana itu ada gandang kuda, kambing dan capi. Dan itu yang di sudut sana itu rumahnya dek varel. Tapi kalau saya masuk ke rumah varel bukan lewat belakang situ ya, lewat jalan raya ini ya. Jalan raya ini masuk ke situ, itu di depan ada gang masuk ke kiri sini. Jadi masuk mentok sana ya, sampai ke lurus rumahnya bagian sana ya. Jadi beginilah yang bisa saya tunjukkan, saya informasikan buat kalian semua bahwasannya sehingga saat ini, hingga detik ini pembangunan untuk rumah makan bu Siti masih tahap, apa ya, diplamir ya. Masih diplamir ini. Jadi semoga ini pengerjaan cepat terselesaikan dan bisa untuk segera digunakan. Dan harapan saya nanti ke depan mudah-mudahan apa yang direncanakan, diusahakan, diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah dan lancar. Dan diberikan kesehatan. Amin, amin, ya Rabbul, amin. Oke, beginilah yang bisa saya updatekan. Saya tunjukkan buat kalian semua. Saya akhiri sampai di sini dulu. Dan saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.